Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara memindahkan game dari akun Steam lain ke Steam lain atau mungkin sebenernya bukan memindahkan sih ya meminjamkan secara permanen ya selama izinnya gak dicabut juga dan kalau misalnya kalian gak mau beli gamenya tapi kalian pengen main gamenya dan temen kalian ada yang punya gamenya kalian bisa pinjam aja gamenya dan kalian bisa main gitu bebas ya dan ya gak dibatasin sama apapun dan sebenarnya caranya gampang banget ringkas juga dan langsung saja kita mulai tutorialnya disini kita menggunakan fitur dari Steam yang namanya itu family sharing ya atau mungkin family apalah itulah family friendly apalah namanya disini kita buka Steam dulu ya dan disini kita ke Steam di Steamnya disini kita ke Steam lagi ya yang paling pojok kiri ini ya kan dan disini ada ke settings dan disini kita ke yang family ini dan disini kita ada family library sharing dan kita misalnya ini adalah akun asli kita ya misalnya disini ada librarynya misalnya disini ada game gamenya gitu ya dan kita misalnya ada game yang mau kita pinjam dari teman kita atau mungkin dari kakak dari saudara dari pacar dari siapapun ya pokoknya kalian pinjam akunnya dan kalian tinggal login ke PC kalian atau mungkin komputer kalian dan disini kita akan exit saja steamnya atau mungkin kita akan logout ya mana sih logout change user ya nah disini kita akan menggunakan akun yang akan kita pinjam gamenya gitu ya jadi gamenya itu ada di akun yang akan kita pinjam ya disini contohnya saya akan meminjam game Assassin's Creed Unity karena di akun Steam saya itu nggak ada Assassin's Creed Unity dan di akun abang saya itu ada jadi saya akan pinjam ya akunnya dan disini kita akan login dan disini kita akan tungguin aja kalau misalnya ada yang kayak gini oke jadi setelah yang verifying itu kita tungguin ya nanti akan muncul yang kayak gininya tinggal kalian isiin account name game sama passwordnya aja dan setelah bener kalian tinggal login ya disini saya akan login dulu oke Pak jadi kita sudah berhasil masuk di akun steam kedua saya atau mungkin ya akun abang saya ya jadi disini saya pingin pinjam game Assassin's Creed Unity nya karena di akun stream saya itu nggak ada ya dan disini kita ke steam saja langsung disini yang pojokan sini dan kita ke settings dan sini kita ke family dan yang ini yang authorized library sharing on disk komputer kita cek saja dan disini kita cek list yang ini cuman ini kok glitch gini ya bentar sih kita akan oke dulu saja disini kita akan steam settings lagi dan sini kita akan pilih akun yang kalian pakai atau mungkin akun pertama kalian karena disini akun pertama saya yang gamenya tuh ingin dipinahin ke akun ini jadi saya cek list aja yang sini dan kita akan oke oke Pak jadi disini kita sudah masuk juga ke akun steam game yang saya ini ya trigger human being nasib kita akan ke library kita langsung saja cek dan kita akan ke games dan disini ya nanti akan muncul jack games atau mungkin ya kayak akun kalian misalnya namanya apa gitu nanti akan muncul misalnya Udin gitu Udin game atau mungkin ya nama-nama steam kalian apalah bebas ya namanya nanti akan muncul disini atau mungkin kalau misalnya kalian mau pinjemin game kalian ini misalnya game misalnya game-game kalian ini ke akun yang kedua kalian atau mungkin ya akun temen kalian itu bisa aja sama-sama aja dan sebenarnya caranya juga sama aja gitu cukup kalian autorize aja dengan akunnya yang ini adalah akun pertama kalian atau mungkin kalian mau pinjemin dari akun kedua ke akun ke satu ya tinggal kalian ya di akun keduanya itu harus di autorize di sininya nih di family dan sini kita autorize ini aja ya di sininya dan setelah itu ya udah tinggal kalian autorize dan tinggal kalian oke aja dan udah kalian udah bisa ya akses gamenya tinggal kalian download kalau misalnya udah ada ya tinggal kalian main tapi setahu saya kalau misalnya kalian pinjemin atau copyin game yang online itu setahu saya itu nggak bisa dipakai bareng atau mungkin ya kalau misalnya temen kalian atau pemilik aslinya tuh lagi main itu kalian nggak bisa main karena ya itu nggak bisa dibuka barengan gitu Jadi kalau misalnya kalian mau main bareng main online misalnya kalian beri GTA satu orang gitu ya tapi kalian pingin main berdua atau beritiga berempat berlima itu nggak bisa ya karena kalau fitur ini bisa dipakai online sama banyak orang gitu ya cukup ada satu orang aja yang beli gitu misalnya kalian dipakai sekeluarga gitu ya itu bakal ngerugiin steam banget sih kayaknya ya dan gamenya adalah semua dari akun temen kalian contohnya disini akun ke abang saya gitu ya di sini abang itu cuma punya satu game doang aslinya di unity sebenarnya ada banyak cuman sisanya game gratis gitu kayak Dota tim fortress dan lain-lain nah disini ada aslinya di unity kalau misalnya disini ada kayak aslinya syndicate atau mungkin aslinya black flag atau mungkin yang lainnya mungkin akan ada di sini juga gitu jadi semua gamenya akan dipinjemin ke akun saya terus kalau gitu Bang nanti harddisk kita bakal penuh dong ya enggak lah selama kita nggak install karena ya ini cuma aksesnya doang dan kalau misalnya kita nggak install kita nggak download dia nggak akan menungguin harddisk juga gitu ya dan game yang dipinjemin ke akun kalian itu bersifat permanen selama aksesnya tuh nggak diputusin atau mungkin nggak di di-authorize atau apapun itulah ya Nah kalau misalnya kalian komen Bang saya masih nggak ngerti sama videonya jadi saya tuh harus login dimana dan saya harus harus autores dimana jadi begini simpelnya kalian punya akunnya akun asli kalian itu namanya A misalnya dan akun temen kalian atau saudara kalian atau siapapun itu B misalnya Nah kalau misalnya kalian mau pinjem dari akun B game-gamenya dari akun si B atau mungkin temen kalian kalian cukup login di komputer kalian pakai akun si B ya tapi kalau misalnya kalian mau minjemin game-game kalian ke si B kalian harus login atau mungkin si akun A ini harus login di komputer si B gitu lah ya intinya yang simpelnya gitu ya dan semoga kalian paham aja sih ya itu aja sih dan kalau misalnya kalian menggunakan cara ini juga ini udah masuk semua DLC nya jadi kalau misalnya kalian ada game yang DLC nya lumayan mungkin mahal atau mungkin banyak gitu ya jadi ya tinggal kalian aktifin family sharing dan di akun temen kalian atau mungkin di akun keluarga kalian bisa diakses dengan DLC DLC nya ya dengan ya nggak ada batas-batasan gitu lah ya dan ya jadi cukup segitu dong video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rada Tuka berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax